Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kayak ikut ketượng, apa pak? Jangan berantem pak. Ini yang ngebocorin nanti ini yang ngongkosin loh. Beliau mengatakan bahwa Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. 90 nilainya pak. Tinggal sebutkan dalilnya supaya jadi 100. Cung bagi-bagi pahala ya pak. Oh jadi lupa ya gak apa-apa pak. Niatnya sudah sampai ya. Pokoknya dibuat mudah, yuk. Apa yang jelas? Bu'istu kurang. Innama bu'istu liutam mima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlaq. Karena apa? Karena bahagia itu ada pada akhlaq yang baik. Mulia itu ada pada akhlaq yang baik. Selamatnya kita jadi ahli sorga itu juga ada pada akhlaq yang baik. Kita diciptakan oleh Allah agar kita bahagia. Kita diciptakan oleh Allah supaya kita mulia. Dan kita disiapkan untuk pulang jadi ahli surga. Makanya diutuslah Rasulullah SAW. Nah diutusnya Rasul agar kita memiliki akhlaq yang baik. Tidak ribet hidup ini hadirin. Halo? Jadi siapa yang ingin bahagia? Caranya bagaimana? Miliki akhlaqul karima. Siapa yang ingin mulia? Caranya bagaimana? Miliki akhlaqul karima. Tidak ada bahagia dalam dosa dan maksiat. Pegang itu baik-baik. Siapapun yang bermain-main dengan perbuatan dosa berarti dia menghilangkan kesempatan hidup bahagia. Mau bahagia tidak? Apakah korupter bahagia? Pasti tidak bahagia. Kenapa? Karena korupsi akhlaq yang buruk. Mencuri. Maka pasti dibuat tidak bahagia. Walaupun punya rumah, punya hati tidak bahagia. Dan pasti dia akan jadi hina. Kalau tidak segera tobat. Dan di akhirat celaka. Halo? Bu? Mau bahagia? Apa kuncinya bu? Ya, di negeri kita ini masalahnya itu bukan masalah politik. Bukan masalah ekonomi. Bukan masalah sosial. Masalah di negeri kita itu masalah akhlaq. Kalau politikus akhlaqnya baik, enak berpolitik. Tapi kalau akhlaqnya tidak baik, saling menjatuhkan, saling menghina, saling memfitnah. Akhlaq. Kalau pedagang akhlaqnya baik, sejahtera kita. Tapi kalau tidak baik, menimbun, mengurangi takaran, janji palsu, menipu. Sumber masalah itu adalah apa? Akhlaq yang buruk. Jelas tidak nih? Ya sudah, kalau sudah jelas demikianlah hadirin sekalian. Kita akhiri saja perjumpaan ini. Baru juga judulnya sudah jelas. Bu, eh di sini kan ada santri akhwat ya? Ada santri akhwat? Saya enggak lihat. Akhwat, coba jawab. Mana santri akhwat? Ada suaranya? Ya baik. Ini kecil. Apa? Sanawiyah dan? Aliyah. Yang bisa menjawab aliyah, sanawiyah kekecilan. Enggak ngerti. Akhwat, maukah kelak punya suami yang ganteng? Mau tidak? Yang lain dengar dulu, belum selesai masalahnya ya. Maukah punya suami ganteng? Sudah ganteng? Pinter sekali? Mau? Ganteng, pintar, udah pintar, banyak uangnya. Mau? Tapi akhlaknya bejat. Mau? Berarti kan masalah akhlak. Jadi ada harapan ya, yang kurang ganteng, kurang pintar, kurang duit. Kalau akhlaknya baik, ada yang mau? Coba saya tanya ke santri ikhwan. Ikhwan, santri. Oh, bapak juga pengen jawab katanya ya. Maukah punya istri yang rupawan? Enggak usah malu-malu deh, dan tidak hijabah ya. Mau tidak? Udah rupawan, pintar, mau? Makin keras, bapak juga mau ikut jawab, tenang pak. Udah rupawan, pintar, banyak uangnya, mau? Mau. Tapi akhlaknya mulia. Oh, lihat. Hampir pingsan tuh adik-adik ya enggak? Masalahnya bukan adik yang mau, dia mau enggak sama adik itu ya. Hadirin? Lanjut? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang bisa jawab? Hadiahnya haji. Ketemuannya di Arofah ya. Akhlak datang dari mana? Cung. Nggak, Cung. Nggak, Cung. Ini rata-rata udah tahu, tapi rendah hati ya. Cung, Bu. Akhlak datang dari mana? Dari hati. Masya Allah, semoga Ibu haji tahun depan. Ngedoakan tuh jangan tanggung, Pak. Ya enggak? Dari hati. Makanya hati ini rajanya, Pak. Hati sedih, semua mengeluarkan sesuai dengan hati. Benar? Hati jengkel bisa dilihat. Wajahnya, sorot matanya, tutur katanya. Pasti cerita keadaan hati. Hati sedang gembira, kelihatan. Orang yang jatuh cinta, kelihatan. Hati inilah rajanya. Nah, makanya kalau ada yang nanya, Rasulullah tuh dakwahnya mana sih sasarannya? Rasulullah SAW, dakwah itu sasarannya. Hati umatnya. Karena kalau hati jadi baik, semua jadi baik. Apa dalilnya? Ketahuilah, dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan kolbu. Jadi di negeri kita nih, Pak. Kalau kurang pendidikan hati nurani, sulit negeri ini jadi baik. Yang pintar banyak, lulusan perguruan tinggi banyak, tapi yang korupsi juga tidak tanggung-tanggung pendidikannya. Benar? Malu rasanya. Malu, Pak. Kalau ada berita ini menteri korupsi, ini jenderal korupsi, ini malu. Saya bisa membayangkan betapa menderitanya perasaan orang tua ketika anaknya menjadi contoh buruk. Keluarganya malu, anaknya malu, kampungnya juga malu. na'uzubillahi min zalik. Kenapa? Hatinya. Berikut ini, ada empat hadis. Menurut Imam Ibn Rajab, semoga Allah ridho kepadanya, inilah empat pilar akhlak. kalau kita sungguh-sungguh mempelajari empat ini, dan sungguh-sungguh berusaha mengamalkannya, kita akan dimudahkan Allah berakhlakul karima. mau bahagia? Bahagia karena banyak uang atau tidak? Tidak. Kalau banyak uang pasti bahagia, yang paling kaya, yang paling bahagia. Ternyata banyak yang bunuh diri. kalau jabatan pasti bahagia, berarti paling bahagia di kabupaten ini, Pak Bupati. Kayaknya capek jadi Bupati. Tidak. Allah tidak memberikan bahagia dalam harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, kedudukan, penampilan. Tidak. Itu cuma topeng sebagai ujian. Bahagia itu kalau memiliki kolbun salim. Empat pilarnya. Satu, ini hadisnya semuanya dipertanggungjawabkan. Hadis yang pertama, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbuli nafsi Tidaklah sempurna iman seseorang. Nih ukur nih. Hingga dia menyukai apa untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai apa untuk dirinya. Misal, kita bisa umroh. Bahagia tidak? Tetangga umroh, kita bahagia. Nah itu sudah benar tuh. Kita jualan untung, bahagia. Ternyata tetangga untung, bahagia. Apa yang membuat kita bahagia dan ada pada yang lain bahagia, itu sudah merupakan ciri. Kenyataannya sebaliknya. Nih, dengarin, hadirin. Ciri orang Islam yang sangat buruk. Dia SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. teman naik pangkat, dia naik tensi. Oh ini serius Pak, kita periksa. Berapa banyak hati kita tidak suka dengan orang lain mendapat nikmat, itu ciri kualitas keislaman kita. Yang terburuk begini, orang dapat nikmat, dia tidak rela, dia menderita. Tapi tetangga saudara kita seumat Islam dapat nikmat, dia tidak rela. Ketika orang yang kita tidak sukai dapat musibah, kita gembira. Ini Muslim terburuk. Senang dengan kesusahan orang, susah dengan kesenangan orang. jauh dari indahnya akhlak. Periksa berapa banyak di hati kita yang kita gembira kalau orang dapat musibah dan seberapa susah hati kita kalau orang lain dapat nikmat. Yang disebut seorang lain ini saudara. Karena di sini dalilnya adalah kepada saudara kita yang seakidah. Terburuk. Naik sesudah itu, coba lihat nih. Ibu-ibu, Ibu, dengar ini. Penting, karena banyak juga ibu-ibu yang suka dengki. Tetangganya punya tas baru, ibu yang rewel. Itu pasti tas imitasi. Sok tahu. Itu tas itu loh, tas mertua tahu. yang kedua, yang kedua, ini masih buruk ya Pak. Janganlah orang kena musibah, tapi ya jangan juga dia dapat untung. Begitu. jadi tidak rela orang lain dapat untung, tapi kalau harus kena musibah ya janganlah. Naik sesudah itu, bolehlah kamu punya untung, tapi harus di bawah saya untungnya. boleh kamu apa lima jus, enggak boleh tujuh jus, sebab saya tujuh jus. Ada orang yang rela, orang lain dapat nikmat, tapi tidak mau disamai. Ini semua masih jelek dalam pandangan Islam. Yang bagus adalah, kita senang dengan orang lain dapat nikmat. Ini serius nih Pak. Di sekolah kan banyak dengki sesama murid. Bahkan Hafiz juga dengki dengan Hafiz yang lain. Polisi kalau hati-hati dengki dengan polisi lagi. Dokter dengan dokter. Yang paling bahaya tahu siapa? Kiai dengki kepada kiai yang lain. Dia akan menjatuhkan kiai yang lain, pakai dalil. Dia keluarkan dalil, bukan untuk kebenaran, tapi untuk pembenaran kebusukan hatinya. Tahu siapa pendengki yang pertama? Iblis. Iblis dengki, karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Gara-gara dengki, dia ujub, merasa lebih baik. Ujungnya, Aba, was takbaro. Iblis enggan, mematuhi perintah Allah, menolak, dan sombong. Iblis lebih dahulu kenal Allah, lebih banyak ilmunya, tapi jatuh menjadi makhluk dilaknat, gara-gara dengki, gara-gara ujub, gara-gara sombong. Rusaknya umat Islam adalah karena kedengkian. Hati-hati, sebentar lagi Indonesia masuk masa, namanya Madengnas, masa dengki nasional. Tahun 2024 ya, kapan? Madengnas. tenang aja, eh, jangan seperti yang lalu-lalu, gak boleh berantem gara-gara pilpres. Dengerin ini baik-baik, pilpres cuma episode sebentar. Tenang, Bapak Ibu tenang, tolong di garis bawahi ya. jangan tegang dengan pilpres. Kenapa? Satu, Bapak bukan capresnya ya. Tenang aja. Dua, belum tentu hidup tahun depan, ya kan? Udah tegang, mati lagi. Tiga, Tuhan kita itu Allah, bukan presiden. Mau siapa aja yang jadi presidennya? Rezeki kita dari siapa? Kemuliaan kita datang dari siapa? Makanya jangan berantem, tinggal istiqoroh, mana kira-kira pemimpin yang berkemampuan dan amanah. Bismillah, coblos, selesai. Mau kepilih atau tidak, terserah Allah, siapapun yang jadi, presidennya nanti doakan kebaikan. Karena itu pun saudara kita. Kan umat Islam semuanya, benar? Tidak ada lagi kampret dan kecebong. Sudah bersatu, namanya kecepret. Kecebong dan kampret ya. Setuju Bupati? Udahlah, relax aja. Jangan dengki-dengkian, dunia gak ada apa-apanya. Cuman sebentar, dari dulu juga udah sering kita ganti-ganti presiden. Betul tidak? Gini-gini aja, cuman makin tua aja, ya kan? Latih. Rezeki itu Allah yang membagikan. Sesuka Allah, tidak boleh hati kita sebel kepada orang, gara-gara Allah memberi karunia. Dengkinya kita ke orang lain, tidak akan merubah takdir orang tersebut, hanya merubah diri kita saja, jadi makhluk yang celaka. Iblis, dengki ke Nabi Adam, Nabi Adam tetap aja mulia. Iblislah yang jadi terlaknat. Dengkinya kita ke orang lain, kita yang zolim, kita yang celaka. Terbakar habis pahala kita, sebagaimana api membakar kayu. Makanya sudah, jangan dengki-dengkian. Ini Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Dandim, angkatan berapa dulu? 2003. 2003? Wah, remaja ya. Hah? Orang Sunda. Siap-siap, sekarang tangkat, punten, let call ya, let non-kolonel. Walaupun seangkatan, berapa orang dulu seangkatan? 300. Gak mungkin semua jadi jenderal. Pusing Indonesia kalau jenderal semua, ya kan? Walaupun angkatan sama, ada garis masing-masing. Bahagia tidak ditentukan oleh pangkat. Bahagia itu kalau jadi prajurit soleh, barulah bahagia. Mau pangkat setinggi apapun, kalau jauh dari Allah, pasti menderita. Gak usah ngebanding-banding. Nanti lebaran, jangankan seangkatan yang 300, seibu sebapah saja, beda-beda takdirnya. Iya kan? Lebih baik sibuk mensyukuri yang ada, ikut bahagia dengan rejeki orang, itulah sebetulnya yang membuat seseorang memiliki akhlak yang baik. Wah, itu sekarang Alhamdulillah, anak buahnya sekarang jadi atasan. Alhamdulillah, semuanya sudah tertulis di lauh maafun. Ini anak ibu sudah hafal 30 juz ya, padahal anak saya sama-sama, anak saya baru 15 juz. Alhamdulillah, makin sering bahagia dengan nikmat yang Allah berikan, makin dekat dengan akhlakul karima. Jelas bu? Halo? Jangan buruk sangka, orang hatinya baik, pasti berbaik sangka, orang hatinya buruk, suka berburuk sangka, jangan suka nyari-nyari kejelekan orang, orang yang hatinya jelek, sibuk nyari kejelekan orang, orang yang hatinya baik, senang mencari kebaikan orang. Dengar ini rumus, hadirin, jangan suka ngobrolin keburukan orang, orang yang hatinya buruk, yang senang diobrolkan, pasti yang buruk-buruk. Orang yang hatinya baik, kalau ngobrol, senangnya ngobrolkan kebaikan orang. Makanya kalau ada ibu-ibu datang, eh ibu tetangga itu jelek banget. Dia lagi cerita kebusukan hatinya. Hati-hati ya, kalau orang datang ke kita, mencari-cari dan cerita kesalahan orang lain, maka pergi dari kita, dia akan sibuk menceritakan kejelekan kita. Makanya, udahlah, mending prasangka baik, bicara baik, cari yang baik, udah, bahagia itu ada pada kebaikan. Halo? Kok kayak ngelongong gini semua? Seperti yang lapar, hadirin. Mau bahagia? Oh, dan baik-baik. Coba orang cerita kebaikan orang. Jadi jelek wajahnya? Enggak. Eh, orang itu baik sekali ya, dia dermawan, sopan, kemarin ngasih motor, dan handphonenya kan baru, dikasihin ke saya. Lihat wajahnya. Baik. Coba ngomong ke amit-amit, coba bayi. Udah pelit. Langsung jelek wajah itu. Kalau wajah cakep aja ngomong jelek, jadi jelek. Udah dibilangin, jangan ngomong yang jelek-jelek. Udahlah, hadirin. Baca berita yang baik-baik aja. Bikin hati tenang. Benar? Dua. Apa pilar yang kedua? Rasulullah SAW pernah ditanya, Ya Rasul, beri saya nasihat. Dan nasihat Rasulullah itu sederhana sekali, tapi kunci berakhlak mulia. La tagdob. Jangan marah. Hadis lain, La tagdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Siapa ciri orang yang bertakwa? Alladina yungfikuna fissarrai watarra. Orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Ini Ali Imran 134. Yang kedua, ciri Ali taqwa. Wal-kadhimina al-ghaito. Menahan amarah. Yang ketiga, Wal-afina anin nas. Memaafkan orang-orang. Yang keempat, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi maaf, shh, bu, pak. Kalau ingin tahu derajat ketakwaan seseorang, salah satu cirinya adalah bisa menahan amarah. Walau sholatnya banyak, tahajudnya banyak, sering umroh, rajin ke pengajian, rajin ke masjid, tapi kalau marah, marah aja terus, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ini sebetulnya masih belum masuk wilayah taqwa. Kan pemarah itu ada empat jenis, udah tahu belum? Satu, mudah marah, susah reda. Jadi dikit-dikit marah, dan bong seumur hidup dendam. Ini paling buruk. Yang kedua, mudah marah, mudah reda. Kamu yang benar. Ya udahlah saya maafin. Baik jelek. Nah caranya gini, paku ditusukan ke tembok, kalau minta maaf cabut. Pakunya tidak ada, bolongnya pasti ada. Mudah marah, mudah reda. Memaafkan, tapi luka tidak akan mudah hilang. Yang ketiga, susah marah, susah reda. Dia sabar, tapi sekali marah, bleng, dia tidak mau memaafkan. ini jelek. Yang keempat, yang bagus diantara semua adalah, susah marah, susah marah, mudah reda. Ini paling stop lah. Kita pasti ada marah di sini, cuma harus dikendalikan. Ya, Bapak Ibu, para pemarah itu, bagian dari sumber masalah, bukan solusi. Jadi harus bagaimana dong? Tegas dan santun. Sudah tahu bedanya? Gini nih, prank, piring, pecah. Bibi, di mana mata kamu? Kamu mau menghancurkan rumah tangga ibu ya? Ini marah atau tegas? Marah. Orang marah itu tidak jelas. Segala diomongin sekepikirnya. Orang yang baik begini, prank, selalu dua nih. Ini yang benar. Tegas dan santun. Prank, tegas, itu cirinya dua. Satu, fakta, dua, aturan, prank. Bibi, suara apa ya? Maap, piring pecah. Nah, fakta. Piring yang keberapa, Bibi? Maap, Ibu, piring terakhir. Fakta, tahan. Ya, gimana ceritanya? Ya, barusan saya sedang jengkel, saya banting aja. Tahan. Jadi, piringnya sudah habis? Habis, Bu, maaf. Ibu, Bibi, ingat perjanjian kerja di rumah Ibu? Ingat. Bagaimana? Kalau piring habis dua lusin, atau gelas, maka saya berhenti kerja di sini. Nah, sekarang sudah dua lusin? Sudah. Apa artinya? Artinya, saya harus berhenti kerja di rumah Ibu. Maaf ya, Bibi, itu perjanjian kita. Terima kasih, Bibi, seminggu kerja di rumah saya. Banyak sekali kesan yang mendalam. Nah, itu agak emosi dikit. Saya doakan, mudah-mudahan Bibi punya tempat kerja yang lebih baik, yang piringnya terbuat dari bajak. Nah, itu emosi ya. Enggak usah begitu. Ini terima kasih, Bibi, ini sedikit santunan dari saya. Lain kali lebih hati-hati ya, supaya bisa langgeng kerjanya. Maafkan ya, Bibi, tidak bisa terus kerja di rumah ini. Begitu? Beres? Maaf ya, Pak. Saya juga belajar seperti itu. Kalau ngajar santri, selalu beres aturan dulu. Santri, boleh ngobrol, tapi yang ngobrol, berdiri. Setuju tidak? Setuju. Ada yang keberatan? Tidak. Pegang satu aturan. Kalau yang ngobrol kelas tiga, berarti berdiri di kolam. Di mihrabnya ada kolam, Pak. Setuju? Setuju. Ada yang keberatan? Tidak. Udah, mulai. Ketika sedang ceramah, ada yang ngobrol, diam. Saya dengar ada yang ngobrol. Apakah ada yang ngobrol? Santralian ada yang benar? Dengar. Acungkan tangan yang ngobrol. Salah, tidak ada masalah. Yang penting jujur. Ngacung dia. Kok sendiri? Masa ngobrol sendirian? Ini itu. Yang ngacung? Ngacung. Obrolannya penting tidak? Tidak. Jadi bagaimana? Kami salah. Berdiri dia. Tidak usah pakai marah-marah, Pak. Ada yang mau kemana? Ya, mau ke depan. Kenapa? Saya kelas tiga. Oh iya, silahkan. Masuk dia ke kolam. Tanya, adek perlu ditemani di kolam? Oh enggak, saya yang salah. Pura-pura, saya juga tidak mau masuk ke kolam. Adek sakit hati, enggak dimarah? Enggak, karena ini salah kami. Beres, Pak. Berdiri tetap, dijalankan, ke kolam dia masuk, tanpa harus emosi. Jengkel si jengkel, ditahan. Nah, hadirin sekalian. Belajar, jangan marah-marah. Ya, setuju? Pemarah itu tanda kelemahan. Karena Rasulullah pernah ditanya, Taukah engkau siapa yang perkasa? Apakah yang perkasa itu yang menang ketika gulat? Bukan. Orang yang perkasa, Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu, orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Halo? Nih, penting nih. Di sini ada guru-guru. Guru-guru, mana guru-guru? Hadir? Maukah punya murid pemarah? Mau tidak? Jangan dicontohin ya. Guru pemarah, itu guru yang disebeliin murid. Sepertinya keren, tapi tidak. Karena guru pemarah adalah guru yang lemah. Pemimpin pemarah, pemimpin yang lemah. Rasulullah, pemimpin terhebat, bukan pemarah. Tegas dan santun. Tolong digaris bawahi. Itu kejadian-kejadian, Pak, Bapak lihat di viral itu, yang pemarah-pemarah. Akhirnya di penjara. Ngambeknya sebentar, di penjaranya yang lama. Ibu. Ibu. Mau kamu? Kok begitu di sini? Seperti di hutan. Ibu. Yuk gitu. Oh. Maaf ya. Maafkan ya, Bu jangan marah ya. Awas. Ibu. Maukah punya suami pemarah? Sama kami juga, Bu. Ada seorang suami, yang istrinya tuh galak, luar biasa. Wih galaknya tuh. Horror lah ya. Sampai suami tuh, aduh, Bu. Kalau saya ditindas begini, lebih baik kita pisah. Apa? Kamu mau ngajak pisah? Langkai dulu mayatku. Takut. Kalau gitu, saya nyari lagi yang, apa? Berani? Enggak berani, Pak. Tapi denger cerama, bahwa kalau orang pemarah, maka kita dapat pahala. Jadi suami tuh jadi ceria. Sepanjang istrinya marah, pahala istri dikasihkan ke dirinya, dosa dirinya diangkut oleh istrinya. Aduh, itu jadi beda hidupnya, Pak. Kalau istri marah, kamu ini gimana, Pak? Jadi, ya terus, Bu. Terus, terus. Ditanya oleh teman-temannya, kok Bapak sekarang berubah ya? Target saya itu adalah masuk sorga. Di surga dapat bidadari. Di dunia biar yang inilah. Tiap hari pahala saya dikasih, dosa saya diangkut, gak apa-apa lah. Pasti di akhirat bukan dia. Gitu jadi zolim. Gak boleh, Pak. Menjerumuskan istri. Di Kanada, pernah ada seorang istri yang suaminya pemarah. Tapi istri ini sabar sekali. Ketika ditanya, Pak, kenapa bisa sabar? Suaminya bule. Ya saya untung dong, bukan saya yang jadi dia. Gitu. Jadi, lihat suami pemarah itu. Ya Allah, saya bersyukur. Bukan saya yang jadi dia. Ada juga seorang istri yang ditanya oleh suaminya. Bu, ini aparat juga suaminya. Kenapa Ibu, kok bisa sabar? Saya kan kelakuannya pemarah. Gimana caranya Ibu supaya sabar? Ah, kalau saya sih, Pak. Bapak marah malah langsung aja ke kamar mandi. Ngapain di kamar mandi? Ya, saya gosek WC aja, Pak. Oh, kok bisa tenang gosek WC? Iya, Pak. Karena saya kan gosek pakai sikat gigi, Pak. Jangan, awas. Pak, bawa sikat gigi sendiri ya. Kita harus curiga sikat gigi di rumah. Halo. Teruskan ini. Ini gak gampang loh, Pak. Ceramah tengah hari. Di daerah panas kayak gini. Lapar, ya kan? Saya lihat dari wajahnya leng. Mudah, biar cepat selesai. Tiga. Gak usah marah-marah, ya. Jangan marah-marah. Gak bagus. Gak ada wibawa. Pemarah itu bukan berwibawa. Tidak disukai. Tidak disukai. Yang berwibawa itu adalah pribadi yang tenang, sabar, jadi tauladan, mengambil keputusannya dengan tegas, tapi santun. Dia akan dicintai. Pemarah itu tidak pernah disukai. Tidak ada. Ini kita sebagai pelajar, ingat guru kita, hanya guru-guru yang baik lah, yang ada di memori kita. Benar? Empat. Eh, berapa? Wah, masih lama nih. Tidak boleh emosi. Yang ketiga. Tadi satu, kita tidak dengki ke yang lain. Yang kedua, menahan amarah. Ini filarnya ya. Yang ketiga ada. Nih, mulut. Kenapa Allah menciptakan lisan? Lisan ini untuk apa? Jawab, lisan ini untuk apa? Salah. Lisan ini bukan untuk bicara. Lisan ini untuk bicara baik. Atau diam. Mulut ini, kalau tidak bicara, kita aman. Sekali kita bicara, kebuka aib kita. Kesombongan kita, riaknya, ujubnya, dengkinya, nampak gara-gara kita bicara. Pak, Bu, Ibu, mau nyari mantu, Bu? Bu, bukan untuk Ibu, buat mantu. Mau nyari mantu? Suruh dia bicara. Ada empat tingkatan kelihatan nih. Ciri orang yang berkualitas, kalau bicara, nih, Dek, dengar ya. Ciri orang yang paling bagus, kalau bicara, cirinya itu adalah Zikrullah, selalu banyak mengingat, menyebut ke Allah, dua ilmu yang bermanfaat, kalau bicara itu ada manfaatnya, yang ketiga, hikmah yang menggugah, yang keempat, solusi. Ini orang yang paling berkualitas. Di bawah itu, orang biasa-biasa, ada cirinya, orang biasa-biasa, kalau bicara, cirinya adalah ngobrolkan peristiwa. Wah, tadi di sana macet, ada mobil terguling. Begitu aja. Yang diceritakan, hanya rame-rame, tapi tidak jadi zikir, tidak jadi ilmu, ini orang biasa. Di bawah itu, namanya orang rendahan. Orang rendahan, seperti apa? Walaupun pangkatnya tinggi, gelarnya tinggi, jabatannya tinggi, tapi derajatnya rendahan. kelihatan dari bicaranya. Apa ciri bicaranya adalah? Negatif, mengeluh. Semuanya itu, jadi gak enak aja. Bangun tidur, eh ya Allah. Uh, leher kayak batu begini. Masa leher kayak batu? Pecah nih kepala saya, bohong. Masa pecah? Ada orang yang dari bangun, sampai tidur lagi, setiap bunyi, gak ada yang bagus. Mau ke toilet? Hmm, air, tinggal sedikit, jangan, buang air, mahal. Belum juga ada yang pakai, udah marah. Mau makan? Hah, bosen. Makan apa nih Bu? Ada bubur? Bah, bosen. Bubur yang dari depan, sedikit, kerupuknya kecil-kecil. Belum juga beli, udah ngadat. Kalau gitu, ini aja Pak, nasi tim ya, nasi tim itu, ayamnya juga cuman sedikit, tapi tetap habis. Dia mencelak, tapi dia telan semuanya. Mau keluar, huh, macet dimana-mana, kacau nih. Lalu mendung, wah hujan, kalau hujan begini, jemuran gak ada yang kering. Belum juga hujan, udah mengeluh. Lihat orang jualan koran, berita gak ada yang benar, sambil dibaca. Tiap lihat apa aja, ngomel dan jelek, omelannya. Ini ciri orang rendahan. Gak ada rasa syukur, gak ada mensyukuri. Ngomel, mengeluh, mencela, ngerasulo, negatif aja. Itu namanya orang rendahan. Tahu ada yang lebih dari itu? Halo? Ada lagi, di bawahnya, namanya orang yang dangkal. Utama, biasa, rendahan, dangkal. Siapa orang yang dangkal? Cirinya apa? Kalau bicara, cirinya adalah saya. Jadi ngomong apapun, saya ini ya, dulu waktu saya gak ada, ini tidak ada siapa-siapa. Kemudian saya pikirkan, saya kasih ide, lalu bangunan jadi besar dan tetangga saya itu sekarang mendapat malam dari saya. Saya aja terus. Selama ngomong itu yang dipikirkan adalah pamer dirinya, pamer ilmunya, pamer jasanya, pamer perjuangannya. Saya, saya, saya. Gak peduli orang lain ngerti atau tidak, yang penting dia pamer. Inilah manusia paling dangkal. Bu, Ibu, jawab ya. Kalau suami berkata begini, apa yang Ibu rasakan? Eh, istriku, saya ini suamimu. Saya yang membanting-banting tulang. Ini suami tukang daging, hadirin. Saya ya, mati-matian berjuang demi kalian. Ini rumah, saya ini yang beli. Nyicilnya setengah mati. Kalian makan tiap hari, ayam, gepuk, itu tetesan keringat. Saya tahu. Kalian pakai dempul, bulu mata palsu, bulu ketek palsu, itu saya yang memalsukan. Eh, istriku, kalian mau pergi kemana-mana pakai mobil, saya yang beliin, bensin, saya siatan. bagaimana perasaan Ibu-Ibu ketika suami pamer jasa-jasanya. Jadi bahagia atau jadi enek? Jawab. dengerin tuh Pak, enek orang tuh denger Bapak pamer tuh. Ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Yang jelas. Sayang atau sebel? Dengerin Pak. Enggak usah pamer. Yang ngomong pamer merasa hebat, yang denger itu enek dan sebel. Makanya hati-hati. Begitu kan Bu? Jadi kalau ada yang pamer dirinya, Ibu jadi enek dan sebel gitu Bu? Sama kami juga Bu. Ibu tuh capek Pak. Ibu tuh hamil. Udah ngurus ini. Ya udah tuh gak apa-apa gak usah diceritain. Itu kan pahalanya buat Ibu sendiri. Gak boleh Ibu ngomong ke anak. Ini Ibu Muna. Ini Ibumu. Anak-anak udah tahu Bu. Ibu yang hamil. Ibu yang melahirkan kalian. Ibu yang menyusui. Kata anak-anak mungkin ya. Siapa suruh ya dek. Kita gak pesen keluar dari Ibu yang ini. Udah ah. Jangan banyak bicara. Gak aman. Banyak bicara tuh. Itu lihat di media sekarang hanya karena beberapa patah kata diadukan ke polisi. Benar? Yang aman tuh bicara baik atau diam. Mau tahu caranya supaya bicara baik? Niat harus baik. Yang disampaikan harus baik. Dampaknya harus baik. Gak usah segala ditanya. Eh Ibu berapa kuintal sekarang? Itu zolim. Nyebut kuintal itu kan karung. Gak usah nanya berat badan. Diam aja. Ketemu dengan yang sudah beruban. Weh kamu sudah meninggalkan dunia hitam. Ih jadi disangkanya ahli masyad. Udah. Gak usah segala ditanya. Gak usah nanya dimana suamimu? Belum tentu sudah menikah. Benar? Berapa anaknya? Itu belum tentu punya anak. Gak usah segala ditanya kalau gak penting. Tidak usah segala dikomentarin. Dan tidak usah segala dijelaskan kalau gak ada yang nanya. Halo? Gak apa-apa kelihatan bodoh. Tapi benar dan pinter. Daripada ingin kelihatan pinter padahal bodoh. orang yang berkualitas sedikit bicaranya dan benar. Justru orang yang tong kosong air beriak terus air yang ke dalam gimana? Bagaimana Pak? Bicara ini cuma dua pilihannya. falyakul khairon awliasmut berkata baik atau diam. Rumah tangga itu bermasalah diawali nih perkataan yang tidak baik. Benar? Suami berkata baik istri berkata baik aman. Bertetangga nih masalahnya. Tetangga bicaranya baik kita bicara baik aman. Di majlis taklim di majlis nih makanya tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya tidaklah istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah jaga lisannya. Terakhir Alhamdulillah Minum dulu ya boleh? Nah saya minum yang lain kepanasan harus jaga hati jangan minum sendiri dengki namanya minum itu hukumnya mubah tapi kalau dengan niat dan cara yang benar jadi amal soleh kenapa kita minum karena kalau karena haus monyet juga minum karena haus minum itu karena amal soleh sunahnya tangan kanan sambil duduk apalagi bismillah dan dilihat dulu ada tidak isinya jangan-jangan ada kambing di dalamnya ada cecak bismillah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sunahnya tiga tegukan nikmat hadirin Masya Allah terakhir satu apa tidak ada dengki ke saudara kita sayang seneng orang orang dapat ini Alhamdulillah orang bisa itu Alhamdulillah seneng saja di sini tidak ada kotor hati itu iman dua tidak pemarah bisa menahan marah tiga bicaranya bicaranya terpelihara tidak bisa berakhlak baik orang yang tidak jaga lisan dan yang terakhir pilar akhlak adalah min husni islamil mar terkuhu malayani di antara ciri kualitas islam seseorang bagusnya seseorang dia tidak melakukan hal yang tidak ada manfaatnya jadi seorang yang akhlaknya baik kalau bicara manfaat berbuat sesuatu manfaat 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 tidak mau melakukan sia-sia nah ini penting pak jangan cemas dengan yang belum terjadi wah gimana ya ah nanti saya dapat kerjaan enggak kalau saya sudah selesai sekolah sekolah jangan mikirkan kerjaan sesudah kuliah nanti yang belum ada sekarang aja lakukan yang terbaik lagi sekolah ah kalau saya pensiun nanti gimana ya saya 3 tahun lagi pensiun nanti itu urusan Allah sekarang lah caranya jadilah sholat tepat waktu bicara yang baik lihat orang lain penuh dengan senyum kebaikan punya uang sedekah sekarang kuncinya jangan risau besok lusa yang akan datang semua itu gaib kita tidak tahu Allah yang menguasainya yang penting sekarang penuhi dengan kebaikan Allah datang sholat ke masjid yang enak itu datang ke masjid sebelum azan kita bisa jawab azan kita bisa doa mustajab selesai azan antara azan dan komat pun itu bisa doanya mustajab makanya jangan melakukan jangan bicara kecuali yang manfaat itu kuncinya bahagia dan mulia tidak ada bahagia dalam maksiat tidak ada bahagia dalam kesiasiaan ini empat kunci mudah-mudahan walaupun sederhana bisa kita pegang yang satu apa tidak ada kotor hati dengan saudara kita yang kedua bisa mengendalikan amarah yang ketiga apa bicaranya selalu baik kalau tidak diam yang keempat tidak mau melakukan hal yang tidak manfaat tolong sekarang kita punya hp di hp ini begitu banyak informasi pilih dan pilah jangan sampai informasi yang kita lihat hanya menambah dosa menambah kebusukan hati kita terlalu banyak sekarang peluang kita membaca melihat pilih yang bermanfaat ya setuju karena lima setengah jam orang Indonesia membuka hp untuk lihat begini makanya jangan heran lagi makan juga gini aja refleks saking seringnya buka hp tapi giliran ayat kursi Allah langsung skip Rasulullah salam langsung hadirin sekalian ibadah langsung pokoknya apa aja yang bawa ke sorga langsung begitu semenit gak kuat giliran foli pantai yang mesum mesum zinah mata itu yang menyebabkan tidak bisa khusuh dalam ibadah ini nikmat dari Allah ini pun ujian dari Allah sekarang tiap umat Islam bisa bawa Quran tiap umat Islam bawa Quran ada disini benar sekarang tiap orang bawa Quran ini adalah kemudahan dari Allah membaca Quran disini boleh 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 justru dengan banyak baca Quran kita jadi malu kalau lihat tayangan yang tidak baik benar baca Quran dengan terjemahnya insyaallah akan lebih berkah hidup kita lebih mudah berakhlakul karima al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alayhim gu'iril magdubi alayhim walabdulillin saat engkau ampuni seluruh dosa kami ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani ampuni ya Allah hapuskan senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini Allahumma kfirlana wali-wali dina warhamkum kamarabbauna sigara ya Allah ampuni segala perbuatan dan perkataan buruk kami kepada orang tua ampuni dan sayangi ibu bapak kami berkahi sisa usianya ya Allah jadikan akhir hayatnya husnul khotimah lapangkan kubur orang tua kami ya Allah penuhi dengan cahayamu ringankan hisapnya jadikan ibu bapak jadi ahli sorga lindungi orang tua kami dari azab neraka rabbana rabbana hablana min azwajina wadurriyatina kurrot a'yun wajalna lilmutaqina imama ya Allah selamatkan keluarga kami karuniakan kepada kami keluarga sakinah jadikan kami orang tua yang bisa jadi tauladan orang tua yang amanah titipkan ya Allah kepada kami keturunan yang soleh soleha muliakan akhlak anak-anak kami jadikan hafiz hafizah yang istiqom sehatkan lahir batinnya cukupi kami hanya dengan rejeki yang halal ya Allah yang barokah jauhkan dari apapun yang engkau haramkan ya Allah karuniakan berikan kepada kami lahir batin sehat wa'afiyah berikan kepada kami lingkungan teman-teman yang berakhlak kul karima ya Rab jadikan sekolah ini tempat yang engkau titipkan ini menjadi tempat yang penuh barokah ladang amal soleh bagi orang-orang yang ikhlas jadikan anak-anak yang dididik disini menjadi bukti keindahan agamamu ya Allah menjadi anak-anak yang membawa manfaat bagi negeri ini bagi bangsa ini dan sebanyaknya hambamu lindungi dari ilmu dan amal yang tidak barokah ya Allah balaslah dengan sempurna orang tua kami guru-guru kami pendahulu kami yang menjadi jalan darimu kebaikan untuk kami jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala yang melimpah sampai yaumal qiyamah ya Allah catatkan siapapun yang hadir ini engkau undang kebaik Allah ya Rab sempurnakan keislaman kami Allahumma ja'ana hajan mabrura masa'yan masykur wadan ban magbur wa'amalan syarihan makabul wa tijaratan lantabur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar Allahumma dina li ahsanil akhlak ya Allah tunjukkanlah kepada kami akhlakul karimah tiada yang menunjukkannya selain engkau dan palingkan dari diri kami akhlak yang buruk tidak ada yang dapat memalingkan kecuali darimu ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub'alaina innaka anta tawab rahim amin ya Allah ya Rabbana lamin sallallahu 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 jangan lupa doa yang tadi ya Allahumma dini li ahsanil akhlak la yahdili ahsani ha illa anta ya Allah tunjukkan kepadaku akhlak yang baik tidak ada yang dapat menunjukkannya selain engkau dan palingkan kami dari akhlak yang buruk tidak ada yang dapat memalingkannya selain engkau semoga sekolah ini menjadi sekolah yang benar-benar dikenal dengan akhlak kul karimah yang nanti jadi para pemimpin di negeri ini yang bisa mewariskan bangsa yang berakhlak kul karimah mulailah dari diri sendiri dari hal yang kecil dari saat ini mengamalkan ilmu yang tadi insyaallah barokah sekali lagi terima kasih para guru-guru kami orang tua para pimpinan sahabat sekalian dan jamaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu yang berbahagia ada cacatan di sini pesantren kita subuh salam bercita-cita memiliki Allah dan alhamdulillah insyaallah dalam waktu dekat kita akan bangunnya seorang donator atas nama bu Hanani dengan rendah hati mewakafkan hartanya untuk subuh salam senilai 400 juta alhamdulillah ya bapak ibu yang berbahagia bapak ibu juga bisa berpartisipasi membangun kebaikan yang sebagaimana yang sampaikan tadi kita di sini bersama DT Peduli saat ini kita sedang membangun beki bayatul quran di Terima kasih.